Kementerian Kesehatan Konsultasi interaktif atau live chat yang memberikan kesempatan kepada setiap pengguna aplikasi Sehatpedia untuk berkonsultasi langsung dengan dokter dan tips kesehatan. Konsultasi akan direspon oleh 368 dokter dari 33 rumah sakit yang di bawah naungan Kemenkes. Di era 4.0 ini kan memang semua orang pakai handphone ya, semua pakai handphone, semua pakai gadget. Jadi melalui aplikasi Sehatpedia ini kita memberikan layanan konsultasi yang utamanya. Jadi semua masyarakat itu bisa konsultasi kesehatan dari dokter umum, dokter gigi, sampai dengan dokter spesialis dan subspesialis. Nah itu semuanya itu dokter-dokter yang ada di 33 rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan. Sejak akhir tahun 2018 diluncurkan, sampai saat ini sudah lebih dari 10.000 orang mengunduh aplikasi Sehatpedia. Meskipun telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, namun Kementerian Kesehatan memastikan bahwa aplikasi ini tidak menghilangkan proses anamnesis atau pemeriksaan fisik dokter ke pasien. Di aplikasi Sehatpedia ini kita tidak melakukan anamnesis, jadi tidak menggantikan peran dari teman-teman dokter di rumah sakit ataupun di klinik. Jadi kita arahkan kalau memang dia perlu pelayanan, jadi dia harus ke rumah sakit. Demi keberhasilan dan keberlangsungan dari aplikasi ini, diharapkan kerjasama dan komitmen dari seluruh jajaran direksi, dokter, rumah, dan rumah sakit untuk dapat mempromosikan dan menggunakan aplikasi ini dengan baik sehingga dapat menambah kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat.